selamat menikmati tapi saya mau tanya apakah masih ada yang jumlah di tahun 2021 kalau masih ada yang jumlah itu artinya kalian tepat ada di channel yang sangat tepat dan pasti ya memberikan cara-cara untuk menaklukkan seorang wanita karena kita sebagai seorang lelaki memang harus menaklukkan seorang wanita itulah kodratnya kita kita yang deketin wanita kita yang menaklukkan hatinya bagaimana caranya itu nanti saya bakal memberikan cara-caranya caranya sebenarnya sangat sederhana dan gampang tidak perlu mahal-mahal oke sebelum lanjut di channel sebelum lanjut kita ngobrol mohon maaf anjingnya gonggong ya biarin aja anjing menggonggong kebila tetap berlalu ya sebelum lanjut ke pembahasan kita kalian saya kira mungkin bisa ya untuk di subscribe dulu channelnya Baris Bali mohon maaf ini goyang-goyang ini pake hp ya subscribe dulu channelnya Baris Bali jangan lupa di like share komen dan subscribe-nya capek juga pegal juga ya tangan megang ini oke tapi gak apa-apa cara yang pertama itu langsung saja cara yang pertama untuk menaklukkan hati seorang wanita itu syaratnya kalian harus percaya diri oke itu adalah syarat mutlak bagi seorang lelaki yang ingin menaklukkan seorang wanita kalian harus percaya diri alias pd jangan terlalu upar tapi percaya diri aja dan kedua syarat kalian deketin ceweknya secara langsung berkenalan dengan wanita itu jangan lewat jangan lewat chatting itu rasanya agak sedikit sulit saya harap langsung kenalan sama wanitanya oke cara yang pertama mengenalkan mengenalkan diri kepada wanita itu sangat simple yang jelas rasa pd itu harus didenamkan terlebih dahulu ya jangan seperti nih anggaplah misalnya kita lagi ke acara ngideh hantian misalnya oke saya ambil contoh itu ya ada cewek kan cewek dari luar desa mungkin yang kalian liat cantik kalian liat kalian bisa incer itu kan jangan diliatin doang gitu banyak saya liat kemarin pas saya buat buatin video ya banyak cewek-cewek yang cantik tapi cowok-cowoknya pengen kenalan tapi gak bisa ngomongnya gimana simple banget masalah itu ya kalian bisa ngomongnya kan ketika dia datang kalian langsung deketin deketin duduk di sampingnya lalu ngomong aja selamat datang disini semoga nyaman atau kan bisa aja disana misalnya misalnya gini disana tuh desa apa sih kan bisa gitu disana tuh desa apa berapa desa itu termasuk wilayah apa kan bisa seperti itu misalnya kalau kalian udah berbicara seperti itu dia pasti bakalan menanggapin dia pasti bakalan bilang gak mungkin dia gak bakalan nyaut omongan kalian pertanyaan kalian seperti itu nah ketika dia sudah menyautkan pertanyaan kalian itu artinya kalian harus masuk ke pertanyaan yang lain ya misalnya kalian bisa tanya udah kerja atau masih sekolah atau masih kuliah kan gitu kalian bisa tanyakan itu setelah kalian menanyakan itu dia pasti bakalan jawab nah tapi jangan pernah kalian menanyakan dia udah punya pacar atau belum di awal perkenalan itu namanya tidak baik jangan sekali-sekali menanyakan itu gak usah lah menanyain itu kalau kalian dia udah bilang dia kerja atau sekolah kalian bisa lanjut lagi kalau kerjanya kerjanya dimana ya kan bisa menanyakan seperti itu kira-kira disana ada luongan kerja atau gimana kalau dia masih sekolah kalian bisa tanya apa jurusannya gitu kalau jurusnya kalian sama seperti dia kalian bisa sharing apalagi kalian udah lebih dewasa daripada dia nah setelah itu kalian bisa bilang gini sama wanita ini tahap yang paling penting bilang gini aja sama wanita siapa tau aja nanti kita mungkin ada perlu mungkin ya hai siapa tau aja nanti saya udah perlu sama kamu atau sebaliknya kamu udah perlu sama saya boleh gak saya minta whatsapp kamu atau instagram kamu atau facebook kamu pasti dia bakalan memberi memberikan itu memberikan whatsappnya facebooknya atau apa nah nah gitu setelah kalian udah menanyakan itu menanyakan whatsapp atau apa kalau kalian udah dikasihkan langsung saja namanya siapa pasti dia bilang namanya siapa kita ngobrol tapi gak kelihatan ingin berkenalan sama wanita itu kita tuh dekatin wanita tapi gak kelihatan untuk ingin berkenalan sama wanita itu kan kita gak ujung ujung langsung hege boleh kenalan gak hei cewek boleh kenalan gak kita kan gak langsung seperti itu kita ngobrol bahasa bahasa dulu ujung ujung nya secara tidak langsung kita langsung kenalan sama cewek itu itu membuat kita itu gak ngerasa emang pengen dekat ini ya enggak tapi kita tuh ngobrol sebagai ramah tamah sebagai ayah sebagai menyambut temu gitu gitu angga lah kita yang juga memiliki acara itu karena mereka datang kesini kan gitu kita ngobrol kita santai ngobrol lanjut akhirnya kita kenalan sama orang itu nah setelah chatting setelah kenal kita bisa langsung chatting chattingnya juga jangan bilang hey gini jangan kalau dia bilang pulang mungkin bisa chatting nyampe rumah mungkin gitu atau bisa tanya aja nah hari ini kamu libur atau gimana atau kerja kapan liburnya lagi gitu jangan pernah nanyain dia udah punya pacar tuh kecuali kalau kalian udah gimana sih kalau udah emang bener-bener akrab baru tanya dia udah punya pacar atau belum gitu karena di tahun 2021 ini rasanya sangat jarang seorang cowok itu jomblo gitu yang sudah punya tahun 2021 ini sangat jarang cowok jomblo gitu karena yang punya istri saja masih bisa punya pacar yang muda yang belum nikah apalagi kalian kan banyak yang kayak gitu makanya ilangin rasa gak beda kalian soal oke mungkin kalian berpikir ah gue kurang ganteng nih ah gue kurang kurang ini nih kurang itu nih jangan pernah berpikir kayak gitu oke cowok itu dilihat dari keberanian dia sekarang itu gak penting tampan gitu sekarang itu yang penting berani dulu deket cewek bertanggung jawab dan punya kerjaan gitu itu yang yang dipentingin kalau tampangnya ganteng ya itu sebagai nilai plus gitu yang penting kalian pede dulu jangan pentaktilan atau jangan apa sih namanya jangan yang namanya cengenges cengenges ya jangan pokoknya harus bangun kewibawaan bangun aura yang positif jangan bicaranya cengenges cengenges harus nadanya yang laki jangan halo jangan kayak gitu jangan jangan kenalnya cewek hai cewek boleh kenal gak jangan kalian tuh harus nada hai disana berapa berapa banjar sih disana oh iya pengantin wanita itu berapa bersaudara gitu kan bisa kalian ngomongin gitu ya pasti bakalan aja selamat datang ya disini ke rumah sendiri gitu kan harus omongan kalian tuh harus maco laki langkah kalian juga harus langkah yang memang yakin gitu kalau mau ke arah sana ya ke arah sana jangan celamitan gitu mundar mandir gak karuan gitu oke jadi itu yang pertama oke karena ini durasi mungkin kita lanjutkan nanti ya fact keduanya cara menalin cewek malu kalau kalian jomblo di tahun 2021 yang punya istri aja masih bisa punya pacar masa kalian gak oke sampai ketemu lagi di channel marif bali selanjutnya bye 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 Terima kasih.